Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman bersama channel karir kedua Kali ini saya berbagi pengalaman Bagaimana cara mengosongkan Tengki ya Tengki freon ya Tengki freon yang dimaksud disini pengosongannya Pada saat kita melakukan Pengisian freon ya Kita melakukan pemasangan AC Interlasi sudah selesai Kemudian Kita melakukan pengisian freon Dimana Kita juga pernah mengalami ya Bahwa Pada saat kita melakukan pengisian freon Ternyata Preeon Tidak mencukupi atau Habis ya Contoh Misalnya Pada saat kita melakukan pengisian freon R40 Begitu kita hidupkan kita tahu Untuk tekanan freon R40 itu bisa mencapai Antara 130 sampai 160 Atau mungkin bisa mencapai 170 ya Kita bisa sesuaikan Namun Pada saat kita melakukan pengisian Baru mencapai 100 Baru mencapai 100 Kita kehabisan freon Nah Sedangkan freon disini Ini juga sama Karena pada saat kita melakukan pengisian Kalau sudah habis Yang ada di tanki tekanan 100 Dan yang ada tekanan di Di kompresor Itu juga sama-sama 100 Nah Itu Nah Bagaimana cara kita Mengosongkan ini Sehingga Ini Tekanan yang ada disini Atau isi freon yang ada disini Bisa keambil disini semua Nah itu yang Jarang orang lakukan Biasanya kalau sudah Ngisi begini Sudah ini Di kocak-kocak Di gantung-gantung Kemudian Baru Isi lagi Itu tidak Tidak akan bisa Karena tekanan antara Yang ada di tanki Dengan ada Yang ada di Kompresor Atau yang ada di Itu sudah sama Sudah sama Nah sekarang Saya akan melakukan Bagaimana cara Pengosongan Tanki Yang ada disini Saat kita melakukan pengisian Cuma Tidak mencukupi Untuk Freonnya Ya Atau kita Mengosongkan Yang ada disini Sekarang saya akan Lakukan Sekarang saya hidupkan Ini ya Sekarang saya akan hidupkan Ini Nah Ini ya Ini kompresor jalan ya Kompresor jalan Disini ya Kompresor jalan Ini ya Kompresor jalan ya Ini tekanan PSI disini Mencapai Hampir 85 Ini Ini adalah Outdoor Atau AC Ya 3.4 PK Dengan Freon R 40 Ini pengisian Freon Ternyata Ternyata Untuk kita mengisi disini Ini sudah habis ya Ini sudah habis ya Ini Saya buka ya Ini juga sama ya Ini ya Ini yang ada tekanan di tanki Ini yang ada tekanan di tanki Ya Ini mencapai Sama ini Ini 85 Dan tekanan Tekanan Freon Tekanan di kompresor Freon Ini juga sama Ini saya buatkan 2 Ini agar membuktikan Bagaimana cara menyejot Freon yang ada disini Ini sudah sama Kalau kita tambahkan disini ya Kita tambahkan Ini akan tetap sama Nilainya sama Ya Sekarang saya akan Kosongkan Tanki yang ada disini ya Ini kita lihat disini ya Ini Ya Ini nilainya sama ya Ini Untuk yang kuning Yang sebelah kiri saya Ini adalah Tekanan Freon pada kompresor Sedangkan Ini Yang sebelah kanan saya Yang ini ya Sebelah kanan saya Ini adalah tekanan prion yang ada di tanki pengisian Ini sudah sama nilainya Bagaimana cara mengosongkan ini agar ini habis ya Agar disini habis sehingga tidak kesini semua Caranya seperti ini Ini langsung ya Ini langsung saya siapkan ya Ini juga Nah ini langsung kita kunci Nah kita kunci ya Ini langsung kita kunci ya Ini kita kunci ya Ampernya turun ya Lihat ampernya turun Nah kita kunci disini Nah ini turun ya Nah ini turun Nah ini turun Ya Ini turun Ya Ini turun artinya Yang ini kita sudah semua ya Ini kita sudah semua ya Ini kita sudah semua Nah sampai Minus 0 Ini juga sampai minus 0 Ini kita sudah semua Kalau sudah seperti ini Ini kita kunci Supaya tidak kembali disini Ini kita kunci Kita kunci Ini kita buka kembali Ini kita buka kembali Nah naik dia Nah naik dia Nah naik dia Ya ini naik ya Nah ampernya juga naik lagi Nah ya Nah ini lihat Ini tidak naik lagi Ini naik Yang ini Kosong ya Ini nanti kalau kita disini Ini tempat yang terbuka ini Ini semua Sudah terbuka semua Ini nilainya juga sama semua ya Ini sudah sejuk Ini sudah sejuk Ya Jadi habis ya Ini juga nanti dia akan naik lagi Dia pelan-pelan Dia akan naik lagi Karena disini Tertanannya Tidak habis total ya Dia akan naik 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 lagi Tidak habis total Nah Ini dengan sini Selanjutnya Hanya kita Lampu kuncian Ini hanya Sample atau petunjuk Bahwa Untuk mengotongkan ini Yaitu caranya Saya menggunakan Dua manipul Agar terlihat Bahwa ini tersedot Ya Kalau kita di lapangan Tetap kita Menggunakan satu manipul Begitu kita Begitu kita Kepurangan Lalu kita kunci aja Pumdun Pumdun yang atasnya Pumdun yang atas Yang bawah gak usah Tapi setelah itu Baru kita kunci kembali Baru kita Baru kita ini lagi Baru kita buka kembali Ya itulah ya Sekarang saya matikan ya Saya Banyak-banyak Terima kasih Pada teman-teman Yang sudah like Subscribe Serta komentarnya Berkat Anda Saya termotivasi Untuk membuat konten-konten berikutnya Dan buat teman-teman yang belum Mohon bantuannya Like, subscribe Serta komentarnya Dan jangan lupa Pencet loncengnya Siapa tahu Konten-konten saya Bermanfaat Buat kita semua Buat teman-teman Sama teknisi Salam hormat saya Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati